Kalau benar, alat COVID ini pakai air kran hasilnya positif. Kalau hasilnya positif, berarti yang tepang alat bohong. Ternyata kita dibohongin sama alat. Yang jual alat. Ajar, rumahnya mana lo? Iya, perhatikan. Iya, air kran positif virus COVID-19. Video seorang satpam yang mengetes air kran menggunakan alat pendeteksi COVID-19. Dari hasil pengujian tersebut, disebut bahwa air kran dinyatakan positif COVID-19. Ia lantas meminta agar tak ada lagi warga yang mau dibohongi dan tak perlu tes COVID-19. Rekaman tersebut diduga dibuat pada Jumat, tanggal 23 Juli 2021, lalu sekira pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan resmi dari laman COVID-19.go.id, informasi bahwa air kran positif COVID-19 adalah hoaks. Uji alat COVID-19 bukan digunakan untuk air atau cairan lainnya yang bukan dari saluran pernafasan. Berdasarkan hasil penelusuran, alat tes COVID-19 menunjukkan hasil potifif karena penggunaan alat tidak semestinya. Menurut juru bicara ebet alat tersebut hanya bisa digunakan dengan sampel yang diambil dengan usap yang dimasukkan melalui hidung tidak untuk sampel air atau cairan lainnya. Air kran yang dimasukkan ke alat tes akan menganggu fungsi alat itu sendiri, sehingga hasilnya menjadi tidak valid. Ia menegaskan ketika yang diuji bukan sampel yang semestinya, seperti air maka bisa menyebabkan alat tes tersebut rusak. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!